Intro Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat menargetkan dapat meraih 6 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Umum Legislatif Pilegik 2024 Hal itu disampaikan Ketua DPW PBB Jawa Barat Haji Sayapullah Rusad diselap pelaksanaan silaturahmi dan koordinasi calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat yang digelar di Karangsetra Hotel Kota Bandung pada Minggu 8 Oktober 2023 DPD Jawa Barat ya tidak ada bahwa 15 dapil yang kami sudah daftarkan kandar-kandar baik internal maupun eksternal itu kami sudah menetapkan ada pilihan 6 dapil prioritas untuk mendapatkan 4-6 masing-masing 1 kursi artinya ada 6 target 6 kursi artinya 6 kursi syukur-syukur kalau sekiranya memang kami mendapatkan dari 15 dapil itu bisa 50% mendapatkan kursi untuk 3 kursi adanya sekarang ini komunitas yang selama ini kami memang mendapatkan hormas-ormas yang ada terutama hormas-ormas Islam jadi mudah-mudahan bisa kembali kepada pemilih Prabowo bukan partai tapi ini kembali pemilih untuk partai bulan ini awalnya memang pula bintang yang mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan datang sehingga apa yang langkah-langkah partai bulan ini diikuti juga oleh teman-teman partai lain seperti partai kelompokal, partai PAN, partai kelola, dan partai lain lah gitu ini menandakan semakin kuatnya dukungan terhadap Pak Prabowo karena kami melihat Pak Prabowo ini jalan presiden yang potensial karena dengan berbagai pengalaman beliau di pemerintahan dan di partai politik beliau sudah menguasai baik politik nasional maupun internasional itu teman ramir kalau ini dampaknya buat politik sendiri dengan mendukung Pak Prabowo apa ya Pak? ya kami kan karena sudah mendukung Pak Prabowo sebagai capres kami pun juga harus persisten untuk menggerakkan seluruh mesin politik yang ada di partai bulan bintang baik itu DNP Penang Pusat, DNPW, DPJ, bahkan juga Tidak Peranti ini kami melakukan dalam rangka untuk pemenangan capres dengan Pak Prabowo bintang Pusat, DNP Penang Pusat, DNP dan juga diiringi dengan kegiatan politik dari Pak Prabowo bintang untuk menangkan juga sehingga lolos 24% itu yang harus dihindari itu adalah beberapa larangan dalam kampanye ya ada larangan itu tertuang pada pasal 252 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dan di PKPU 15 tahun 2023 pasal 72 itu berisi beberapa larangan yang tidak diperbolehkan oleh caleg tapi ada beberapa hal yang kemudian berubah ya ini tadi sesuai dengan keputusan MK nomor 65 tahun 2023 bahwa partai politik sekarang boleh berkampanye di tempat pendidikan dan di instasi pemerintah yang masih tetap diperbolehkan itu adalah berkampanye di tempat ibadah harapan kami ya sebagai penyelenggara pemilu peserta pemilu adalah mitra strategis kami dalam pelaksanaan pemilu di 2024 artinya bagaimana kita bersama-sama berkoordinasi, berkolaborasi melakukan sinergitas antara KPU dengan peserta pemilu supaya nanti pemilu 2024 bisa sukses tanpa ekses dan angka partisipasi pemilu di 2024 sesuai dengan apa yang menjadi target oleh KPU-RT selamat menikmati